Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga tak bisa berenang seorang remaja berusia 16 tahun tewas tenggelam di Danau Ogan Permata Indah, Jakabaring, Palembang. Gara-gara cemburu seorang istri di kota Palembang menganiaya suaminya sendiri. Empat orang guru di Palembang dipecat dari sekolah karena ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Gara-gara cemburu seorang istri tega menganiaya suaminya menggunakan besi di kota Palembang. Pelaku menuding sang suami telah berselingkuh dengan perempuan lain. Tak terima dengan pelakuan kasar sang istri, pria bernama Irawan Syah mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polestapus Palembang. Ia mengaku telah dianaya istrinya menggunakan besi setelah pulang bekerja. Korban sudah sering diperlakukan kasar oleh sang istri karena dituding telah berselingkuh dengan perempuan lainnya. Akibatnya korban menderita luka pada bagian tangan. Di bagian mana gitu? Guna proses penyelikan korban melakukan visum di Rumah Sakit Bali, Palembang. Kini kasus ini masih dalam penyelikan polisi. Deddy Irwan Syah melaporkan dari kota Palembang. Ya, beralih ke informasi lainnya, Presiden Jokowi Dodo membuka muktamar ke-20 Ikatan Mahasiswa Muhammad Diyah, IMM di Jakabaring, kota Palembang. Presiden mengapresiasi organisasi IMM yang berperan aktif dalam menjalankan agenda kebangsaan. Presiden Jokowi tiba di gedung main dining Visma Atlet Jakabaring Sport City Palembang untuk membuka muktamar ikatan mahasiswa Muhammad Diyah ke-20 pada Jumat malam pekan lalu. Selain Presiden, hadir pula Ketua PP Muhammad Diyah, Ketua Umum IMM, dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dengan Kebudayaan, serta Menteri Pemuda dan Olahraga. Jokowi mengaku senang bisa hadir dalam muktamar IMM kali ini. Dalam sambutannya, Jokowi mengapresiasi seluruh kader organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammad Diyah yang berperan aktif dalam menjalankan agenda kebangsaan, termasuk penyelenggaran pemilu 2024 lalu. Ternyata mengundang saya untuk datang ke muktamar. Itu mendadak sekali namanya. Padahal hari Rabu saya harus ke Samarinda. Hari Kamisnya saya ke Bontang. Tadi pagi, kemarin sore sampai ke IKN, kemudian tadi pagi ada tujuh kegiatan saya di IKN Kalimantan Timur. Sehingga mengaturnya sangat sulit sekali. Dan baru sampai di Palimbang itu setengah enam sore tadi. Terbang langsung dari IKN dengan heli, ganti pesawat di balik papan. Bayangkan. Pesan saya kalau ngundang jangan mendadak. Muktamar IMM ke-20 bertema bersama Menuju Indonesia Berdaulat dihadiri 2.500 peserta. Kegiatan yang digelar selama tiga hari ini selain diisi dialog dan diskusi. Juga agenda utama Pemilihan Ketua Umum DPB Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah periode 2024-2026. Didi Arwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sebuah mobil yang diduga melakukan tabrak lari diamankan petugas Satlantas Poros Tabes Palembang saat hendak kabur. Pengendara mobil tersebut diamankan setelah bersengkolan dengan kendaraan lain. Peristiwa ini sempat membuat heboh lantaran terjadi saat iring-iringan ropokan Presiden Joko Widodo melintas. Inilah detik-detik saat sebuah mobil berwarna putih melarikan diri setelah bersengkolan dengan mobil lainnya di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palembang pada Jumat sore pekan lalu. Namun pelarian mobil tersebut terhenti usai dihadang oleh aparat Satlantas Poros Tabes Palembang. Melihat situasi yang tidak kondusif dan akan dihakimi warga, petugas mengamankan pengendara tersebut ke unit laka lantas Poros Tabes Palembang. Peristiwa ini bermula ketika mobil berwarna putih itu bersengkolan dengan mobil lainnya di Jalan Mayor Salim Batubara, kemudian dikejar oleh mobil yang disengkot, hingga masuk ke Jalan Basuki Rahmat. Ketika didekati, pengendara mobil tersebut kembali kabur, hingga akhirnya tertangkap petugas di Jalan Jenderal Sudirman. Dibawa polisi langsung. Itu apa kata tadi, tabrak lari bang ya? Ya, tabrak lari. Dapatnya di mana bang? Di situ lah. Di cegat apa bang mana? Jadi kita harus datang-datang macet ya. Dalam keadaan macet ya? Iya, ada pacar hari ini. Oh, infonya sudah dari Simpang Bolda ya, nabraknya? Iya, bawah. Peristiwa ini sempat membuat heboh karena terjadi saat iring-iringan rombongan Presiden Joko Widodo baru saja melintasi jalan tersebut, usai melakukan kunjungan kerja di Kota Palembang. Kedua pengendara mobil yang terlibat sepakat berdamai dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Setelah difasilitasi saat lantas Poresabes Palembang. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Gara-gara mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, sembilan orang guru diberhentikan dari salah satu sekolah swasta di Kota Palembang. Mereka juga harus membayar denda penalti karena dianggap melanggar aturan sekolah. Empat orang guru di sebuah sekolah swasta di Kota Palembang, Ketiban Sial. Mereka diberhentikan sebagai tenaga pengajar di SD dan SMP sekolah itu karena mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Empat orang tersebut merupakan bagian dari sembilan orang guru dari sekolah itu yang mengikuti seleksi P3K. Namun hanya lima orang yang lolos dalam seleksi, sementara empat orang ini dinyatakan gagal. Namun keempatnya ditolak oleh pengelola sekolah untuk kembali mengajar. Masa kerja mereka diputus oleh pihak sekolah secara sepihak. Kekecewaan mereka semakin besar karena mereka diwajibkan untuk membayar denda penalti dengan jaminan uang gaji yang ditahan. Pemberhentian tersebut dianggap sebiak dan merugikan lantaran tidak ada klarifikasi terlebih dahulu. Sebenarnya dari 2019, boomingnya P3K, kami tidak ada niat sama sekali untuk mengikuti. Tapi di akhir-akhir ini, enggak tahu kenapa hati kami terniat untuk mendaftar. Terniat untuk mendaftar karena kami merasa sudah tidak nyaman di sekolah ini. Kami merasa sudah tidak didengarkan lagi oleh pimpinan kami. Terus ketika pengumuman di bulan Desember, itu beliau mencari tahu tentang nama-nama guru yang P3K. Nah di saat itu mulai naiklah masalahnya. Naik, dia janjikan akan mempertahankan kami, tapi itu hanya sekedar kata-kata penipuan. Kita sudah di jebak. Kata-kata penipuan, guru yang mengikuti tes P3K itu lulusnya berapa? Ada empat. Ada empat, sisa lima ya? Ada lima, sisa empat gurunya itu ingin kembali mengajar lagi? Iya. Tapi ditolak? Ditolak. Dan diberhentikan? Orang tua murid yang mengetahui peristiwa itu menggelar aksi simpatik penolakan terhadap pemberhentian keempat guru tersebut. Kami sebagai seorang tua murid, kami menolak dengan keras keputusan tersebut dan memohon kebijaksanaan dari pusat untuk membatalkan keberian SK kepada enam guru yang kemarin diberikan tes kali berhentikan. Ketika mau kenaikan kelas dan kelas enam itu mau ujian, di antara enam guru yang diberhentikan ini, dua itu mengajar di kelas enam dan mengajar menjadi wali kelas dan wali kelas pendamping di kelas yang sama. Nah, otomatis anak-anak di kelas enam itu akan tergangguan ke psikologisnya. Mereka mau ujian, di bulan Mei, guru-gurunya dua-duanya itu diberhentikan. Jadi kemarin itu sudah sempat mereka itu nangis-nangis. Di rumah nangis-nangis? Orang tua murid menilai pemberhentian terhadap para guru dianggap mempengaruhi kondisi psikologi murid-murid yang tengah menghadapi ujian kelulusan. Mereka meminta pihak sekolah memberi keringanan dan mengembalikan para guru seperti semula, karena para guru tersebut telah lama menjadi guru di sekolah itu. Momad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!